Yang pertama adalah, apakah dia dapat pensiun? Jadi kalau ini kesimpulannya dari hasil ministri kasih ada pelanggaran dari pelanggaran berat, maka itu konsepnya telah pecat dan dia dapat pensiun. Terus kemudian, aku lagi pertanyaannya, Ini kan rupa, hasilnya adalah rekomendasi dari hasil pemeriksaan IJ itu kan, ini pelanggaran, dan ini kategori pelanggaran bisiklin berat, konsepnya telah pecat dan bisa dapat pensiun. Baik, terima kasih. Jelas ya, gak ada titipan lagi yang belum jelas? Disiplin berat sehingga rekomendasinya pecat. Karena bisiklin berat, maka tidak mendapatkan pensiun. Nah kemudian, titik investigasi dugaan fraud, hasilnya adalah sebagai berikut. Termunti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas, dan keteradanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kerinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta memilih gaya hidup pribadi dan keluarga yang tidak sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan sebagai ASN. Yang pertama. Yang kedua, tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menjadi perantara yang menimbulkan konflik kepentingan terkait dengan jabatannya. Yang keempat, terdapat informasi lain yang indikasikan adanya upaya saudara KMAT menyembunyikan harta kekayaan dan sumber perolehannya. Nah, dari hasil atau temuan bukti dalam audits investigasi itu, Inspektorat Jenderal atau IRGEN merekomendasikan untuk memecat saudara RAD. Khusulannya sudah disampaikan dan Udri sudah menyetujuinya. Nanti mungkin selanjutnya akan diselesaikan oleh pasitir, proses selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.